Hai assalamualaikum sahabat bikin-bikin pagi-pagi ketemuan lagi barengan saya Kiki yang pagi ini akan ngajakin temen-temen yang ada di rumah buat bikin apakah itu itu apakah jepit rambut guys wah ada back sound ayamnya jadi ini sebenarnya ya bikinnya kayak bros biasanya gitu ya tapi kali ini dikasih klep jepitan di bagian belakang nah jadi kalau kita pakai klep kayak gini nih buat yang berhijab misalnya kita ada cara-cara gitu ya ini nih ini misal ya guys terus akan jilbabnya di belakang gitu mau diikat kan diikat nah daripada ngikat jilbab kita bisa pakai ginian dipasang di sini di jilbabnya gitu Hai satu aja lah ya Nah dipasang di jilbabnya cekrek akan cekrek jadi nanti kalau juga kita di belakang tuh kayak ada ada mana ada brosnya bisa juga pasang di sini ini nanti dirempar di sini gitu ala ala ring hijab aduh ini ini baru ditemukan pada saat bikin video bisa-bisa aja ya Nah kabar gembiranya adalah saya akan bagikan bahan jepit rambut ini gratis untuk sahabat bikin bikin pagi-pagi ya melakukan pembelanjaan di koleksi Kiki hari ini sembaranglah belanja berapa aja mungkin mau beli kawat super aja gitu ya harga 30 ribu langsung kita kasih bonus jepit rambut biar nanti bisa ikut cobain praktek di rumah oke 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 tapi kalau misalnya nggak mau bikin ala jepit jepit rambut bisa juga ya teman-teman praktek materi ini nanti bagian belakangnya digasih ganti sama peniti itu juga bisa karena sebenarnya tekniknya itu sama aja sih kayak bikin ros tapi diganti jepit Oke mungkin biar Oke kita ini ya ini kita masukin sini lah ya ini lah ini biar nanti kalau ada yang baru gabung nanya Mbak Kiki bikin apa teret bikin jepit rambut ih lucu juga ya besti nanya-nanya sendiri dipuji-puji sendiri ya ampun Oke langsung aja guys kita masuk apapun manik-manik yang ada di rumah bebas ya teman-teman yang penting punya manik yang bentuknya oval atau panjang boleh belimbing tetes atau pokoknya yang panjang-panjang gitu dan manik yang bulat sedikit Halo Mbak Eni selamat pagi Mbak Ruli Mbak Eni Mbak Eni juga Mbak Taskia Mbak Uni Jepon selamat gabung ya teman-teman nah yang wajib dipakai banget untuk tutorial pagi ini jadi maniknya boleh ya bebas pakai macam-macam yang ada di rumah tapi kalau bisa kawatnya belilah kawat yang ada di koleksi Kiki ya kawat super ini sangat membantu pekerjaan kita jadi efektif dan efisien karena kalau dipelintir banyak-banyak pun dia itu enggak gampang cuklek putus cuklek Halo selamat pagi Mbak Zewa bener ini Mbak Zewa aku udah niat banget order tali tenun bener tali tenunnya lagi banyak banget ya di koleksi Kiki ntar minggu depan deh kita bikinin tutorial cara membuat bros dengan tali tenun itu tapi yang terpenting berapapun yang dibelanjakan hari ini kita akan kasih bonus cepit rambut untuk bikin tutorial pagi hari ini Selamat pagi Mbak Mutiara Lombok Gaya selamat bergabung ya ada Mbak Luki Widi juga Mbak Nana Mbak Ihtiari Mbak Indah Wahyu Setiawan Selamat datang dibikin-bikin pagi-pagi nah kunci biar brosnya ini cepet jadi eh salah jepit rambutnya cepet jadi penting banget untuk kita tambahkan manik yang lebar-lebar ya guys boleh manik kerang kayak gini ini maniknya saya pilih karena sangat gampang banget didapatkan warnanya juga beragam terus variasi ininya juga banyak ya variasi warna dan ukurannya banyak jadi ini itu kayak membantu banget lah kalau pengen bikin bros yang cepet jadi maksudnya bikin jepitan rambut gini tuh kalau kita belum biasa mungkin akan makan waktu sekitar satu setengah jam lah ya tapi kalau kita udah sering Insya Allah sekitar 45 menit udah bisa selesai oke langsung aja masukkan ke dalam kawat super yang panjangnya sekitar satu meter atau satu setengah meter gitu ya lipat jadi dua sama panjang lalu dengan bantuan tang kita puter di bagian sini diputer sampai dia nggak goyang lagi nih jadi kalau misalnya teman-teman lihat teret nih dia tidak bergoyang dia sangat kokoh besti nah ini hanya terjadi ketika kawatnya memang benar-benar firm ya kalau kawatnya itu kurang pas itu biasanya dia uglik-uglik jadi agak susah menciptakan kayak gini halo Mbak Elvin Hai ada Mbak Risham juga selamat pagi selamat pagi Mbak Novida Eka Putri Wow Mbak Dina Dina selamat pagi Mbak Dina nah ini ya kita puter lagi yang kedua oke sip oke udah dua ya sekarang kita tambahkan satu lagi biar dia makin lebar jadi kalau udah lebar gini ini tugas kita untuk memenuh-menuhinnya nggak terlalu banyak Halo Mbak Fitriya dari babat sudah hadir selamat bergabung ya ini diputer lagi jadi bener masukkan kawat dari depan kawatnya diarahkan ke belakang setelah kawatnya sampai di belakang diputer udah gitu-gitu aja sih sebenarnya bikin bos tuh cuman depan-belakang depan-belakang puter depan-belakang depan-belakang jepit puter nah ini lihat kalau dia pakai kawat super harusnya sih bisa setegak ini ya walaupun kerangnya cukup berat tapi dia bisa sekokoh ini besti oke terus kita ambil kawatnya dari bawah arahkan ke atas lalu kita masukkan satu manik yang paling besar ini adalah kunci supaya rangkaiannya itu selalu rapet ya pasang selalu dari yang paling besar kemudian urut ke yang kecil jadi kalau kita pasangnya dari yang kecil dulu baru ke yang besar biasanya disitu ada potensi yang lebih besar dia kelihatan buka mekrok jadi ya kawatnya kelihatan gitu loh bunga-bunga diantara manik-manik ini buka semua pagi mbak Ita ya saya ulangin ya teman-teman buat yang mungkin baru bergabung kawat dari bawah arahkan ke atas masukkan manik-maniknya di atas kawatnya kembali diarahkan ke bawah oke nah kalau sudah diarahkan ke bawah diatur posisi kawatnya supaya nggak kelihatan ya dari atas tapi kelihatannya dari samping-samping sehingga kalau dari atas dia rapih jepit di bagian bawahnya terus diputar ya oke nah terus kawatnya naikkan lagi ke atas kasih ini saya pakai yang ukuran 10 mili tadi 12 mm terima kasih Mbak Ruli yang sudah memberikan translation ya dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar arti kata mekrok buka ngembang waduh terus ini ini diputar lagi ya begitu kawatnya sudah dibawa kawatnya dipegang ini diputar nih kalau dilihat dari atas dia nggak kelihatan sama sekali nah buntelan kawatnya itu rapih gitu nah saya mau bikin brosnya dalam gradasi warna ungu maka saya pilih tiga warna ungu yang berbeda ya walaupun sama-sama ungu sebenarnya kalau kita browsing di katalog perwarnaan ungu dia ada sangat banyak sekali gradasinya ada yang lilac lah ada yang nila lah ungu terong ya kan ungu apalagi tuh kayaknya banyak gitu ya Nah kalau mau bikin bros ataupun jepit rambut yang memanjang kayak yang saya pakai ini ya bismillah yang kayak gini dia kan memanjang ya manik bulatnya enggak usah banyak-banyak besti jadi manik bulatnya dikit aja bahkan tiga butir sudah cukup ya tiga butir butir saja udah cukup lanjutkan dengan warna ungu manik warna ungu tapi yang bentuknya memanjang jadi kunci sukses di tutorial yang kali ini adalah kita tuh harus punya manik panjang warna ungu dalam berbagai bentuk dan ukuran biar sebaran warnanya merata ini kan ya merata gitu kanan sama kiri ini saya akan bagikan tipsnya pertama kita pasang satu di atas ya ungunya lalu jepit diputar di jepit bagian bawahnya nih pakai ini terus yang atasnya diputar biar dia rapi ya jadi dari depan enggak kelihatan sama sekali kawatnya nah kemudian ungu yang sama kita letakkan di sisi bagian bawah sini nah kalau enggak mau kelihatan ungunya terlalu persis sama kanan sama kirinya itu posisinya sama banget ungu ini jangan ditaruh tapi disimpan dulu di tempat yang lain kita bisa pasang manik jenis lain misalnya ungu yang ini di sebelah sisi yang yang berlawanan ya oke ini sama dimasukkan kawatnya ini tahan kawatnya di belakang jepit terus yang ini diputar lagi oke bismillah dan pelan aja muternya ya dengan suka cita gitu nah ini dia sudah jadi ya satu di kanan satu di kiri nah manik yang persis sama dengan yang ini eh kita ambil juga kita letakkan di sebelah kiri jadi nanti kita inget-inget kita harus letakkan satu manik yang sama di tempat yang berlawanan agar rangkaiannya menjadi seimbang ini terus kita ambil lagi ungu ini kita letakkan di sebelah sini ya kawat dari depan lipat kawatnya ke belakang sampai di belakang ditahan jepit terus ini diputar ya bismillah oke nah ini nanti tampilannya seperti gini ya nah kemudian kawat yang dibawah ini kita tadi inget-inget oh ada manik-manik yang belum dipasing disana bisa kita tambahkan di bawah Hai masih agak terlalu deket ya jangan dulu deh kita ganti manik lain aja dulu Hai nah ini kita kasih yang tetes juga warna ungu sama caranya mirip-mirip tadi kawat dari bawah ya masukkan dan manik lipat ke depan bisa nah sampai kawatnya dibawah lagi terus di ter Mbak ini bisa untuk giwang juga ya bener bisa buat giwang tapi saran saya kalau bikin giwang pilih maniknya yang lebih mungi lagi ya Mbak Vita ya sebaiknya diameter giwang itu tidak lebih dari 2,5 cm yang di clap gitu karena kalau di lebih dari 2,5 cm biasanya giwangnya jadi terlalu berat untuk dipakai dalam waktu yang lama terus jadi nggak nyaman gitu biasanya cantik dilihat nggak enak dipakai ya biar tahu kita bisa nggak kayak eh apa ya di uji coba dulu tutorial bikin giwangnya juga ada ya di bikin-bikin pagi-pagi yang udah lama banget nah waktu itu kita bikinnya pakai full manik tetes semuanya ini kita bikin ya jadi satu di kanan satu di kiri gitu terus sampai dia memanjang ya ya Nah semakin menjauh ini bentuk lintirannya akan semakin memanjang kalau dilihat dari belakang ya dia dia semakin panjang walaupun dari depan kelihatan seperti baris rapih ya kalau temen-temen lihat ya ya udah hampir selesai kan udah hampir selesai kan masih jauh ini Mbak Kiki enggak kita anggap selesai nah terus kalau udah disini ya dia makin menjauh makin kita kasih yang kecil nih sama ya kita tunjukkan ke temen-temen kawat dari bawah belakang lipat ke depan tahan jepit nih ya kalau mau lihat proses memuternya nah pada saat melintir nih kalau pelintirannya temen-temen masih gini berarti belum belum bagus ya karena apa maniknya masih bisa goyang ke atas dan ke bawah pelintiran dikatakan rapih kalau manik yang ada di ujungnya itu berhenti jadi udah nggak bisa goyang-goyang lagi maka dia dikatakan udah firm dan ini pelintiran kayak gini ya yang lurus kalau kawatnya salah ukuran baru dipelintir dikit itu sudah apa ya sudah patah gitu ya penitinya ya coklat karena eh bukan penitinya sih kawatnya ya karena ya meskipun sama-sama 0,4 ya nggak semua kawat itu sama-sama sekuat kawat super jadi mungkin di pasaran temen-temennya juga 0,4 tapi kenapa ya mbak pada saat dipelintir kok sudah putus gitu nah ini memang kenyataannya kalau kawat nggak bermerek ini kan kawatnya kalau dijual pasti kayak gulungan gitu ya nah walaupun tampak sama kadang-kadang memang setelah kita coba pakai itu nggak nggak pegangannya itu nggak sama gitu ada yang lebih lentur ada yang lebih keras kawatnya pakai 0,4 temen-temen bisa beli di manik-manik koleksi kiki ya harganya Rp30.000 satu gulung walaupun banyak harga yang sudah naik belakangan ini tapi tenang harga kawat super masih tetap sama nggak tahu ya kalau bulan depan nah terus ini juga suka ditanyakan ya sama temen-temen tentang posisi masang manik-manik mbak benarnya masangnya itu yang benar gimana sih yang besar di atas atau yang ujungnya itu kecil gini ini bebas ya sebenarnya nggak ada istilahnya benar atau salah karena ini full tentang selera aja kalau temen-temen lebih suka ini ya dibawah dibawah juga bisa mau dipasang di mau dipasang kayak gini ataupun kayak gini sama-sama boleh ya untuk di bagian bawah ini kalau kita mau bikin blosnya menjuntai melebar kita bisa tambahkan bawah ini juga dengan manik-manik yang oval dan panjang tapi kalau kita mau bikin blosnya memanjang seperti ini maka kita jalankan hanya di dua sisi aja jadi yang dipanjang-panjang itu sisi kesini sama sisi kesini sementara sisi di bawah sini kita tambahin manik-manik yang bulat atau kita kayak tutup kunci lah ya supaya dia nggak bertambah lagi saya kunci dulu karena manik-manik karena khawatnya udah mau habis oke ini ya ini oke saya kasih yang warna kumunda nah bener banget saya setuju sama kata-kata Mbak Ruli nggak usah takut untuk nyobain karena bener salah itu sebenernya bisa dibilang awal mula terciptanya model yang baru ya jadi kesalahan-kesalahan yang kita buat itu nggak usah terlalu sedih menghadapinya kalau kita amati dengan sungguh-sungguh mungkin disitu itu ada desain baru yang bisa kita sukuri muncul di dunia perkawatan oh ya ujung kawatnya disembunyikan di bawah manik-manik tapi atasnya kerang ya jangan diletakkan di bagian belakang bagian belakang ini kalau bisa bersih clean nggak ada manik-maniknya sama sekali eh nggak ada ujung kawatnya sama sekali karena apa nanti bagian ujung belakang ini kan yang akan ditempel ke jepitan rambut ya kalau ada bagian ujung kawat yang mencungul ngisa itu nanti di rambut nyangkut-nyangkut pas dipakai terus malah bikin rambutnya tarik-tarik gitu ya terus copot lah rambutnya berodol ya tuh nah jadi sebaiknya harus diperhatikan banget kawat sembunyi itu harus di bagian dalam-dalam sehingga kalau diraba bagian atas bagian bawah itu nggak ada yang tajam sama sekali bener oke bismillah ya ini tampilan sederhananya kalau temen-temen mau bikin jepitnya versi mini atau mungkin klep-klepannya ini nggak panjang-panjang banget ya udah segini aja udah bisa selesai guys tapi kalau mau bikin yang lebih mewah besar gitu ya maka kita ambil lagi kawat super ukuran 0,4 belinya di koleksi Kiki harganya Rp30.000 kalau beli kawat dari ini kita akan kasih bonus jepit bahannya supaya temen-temen bisa bikin jepit rambut iklan nih kita tarik ya ini satu tarikan tangan atau sekitar satu meter terus kita potong lah nah gunakan tangan yang tajam ya supaya motongnya lebih ringan kalau tangannya nggak tajam motongnya tuh sampai mencucu-mencucu nggak kepotong-potong nah selanjutnya gimana cara nyambung kawat ini adalah kawat yang masih baru ambil kawatnya kira-kira di tengah tahan lilitkan kawat dari belakang ke depan ya ke depan lewat sini terus ke belakang lagi sudah deh dia sudah nyambung secepat dan semudah itu nah selanjutnya kita akan pasang lagi juntai di depan-depannya ya selamat bergabung temen-temen di kelas bikin-bikin pagi-pagi ya hari ini kita sama-sama bikin jepit rambut dari bahan manik-manik teknik ini bisa diaplikasikan juga sebagai bros atau kalau temen-temen lebih suka pakai bandu bisa dipasang di bagian bandunya tangnya ini tang kembaran sama Mbak Arit sama Mbak Umi ya tang perbestian kita ya Mbak Arit oke ini di sini kawat dari belakang lipat ke depan nah sampai depan ahan nih ini dia sudah semakin jauh ya sudah semakin jauh dari sumbu atau dari bagian tengah ini nah ini sehingga kalau dilihat dari belakang juntainya itu kawatnya akan makin kelihatan tapi kalau dilihat dari sisi depan manik-maniknya kayak baris rapih oke di dari depan kayak maniknya masih deket ya tapi sebenarnya dia sudah untayan kawat-kawat yang panjang nah ini kalau temen-temen perhatikan ya kadang-kadang dia makin lama makin buka atau kawatnya makin kelihatan nah kalau itu terjadi apa yang harus dilakukan ambil kawat yang masih panjang lilitkan di bawah manik-maniknya ya lilitkan di antara manik-manik ini yang tadi kawatnya buka lalu tarik dengan tang sambil dirapetkan sambil ditahani jepit mendekat supaya apa supaya dia yang bagian tengahnya tadi agak kebuka jadi nutup lagi dan rapet udah deh selanjutnya kita tinggal tambah-tambahin aja lagi manik-manik panjang-panjangnya di sisi kanan satu di kiri satu di kanan satu di kiri gitu terus sampai dia panjang sesuai selera yang dibutuhkan ya ini kayak gampang kalau dilihat tapi nanti kalau temen-temen ngerjain sendiri di rumah tangan mungkin agak kerasa pedes ya karena apa karena setiap kali bikin kita pelintir boleh gak mbak kita masukin beberapa manik-manik sekaligus baru di pelintirnya sekaligus nah hasilnya biasanya gak akan rapih ya jadi lebih rapih kalau di pelintirnya satu per satu seperti ini terus perhatikan juga sebaran maniknya kalau kita pakai manik warnanya macem-macem alias lebih dari empat warna sebaiknya manik-manik yang sama itu keluar tiga sampai empat kali gitu ya di dalam rangkaian brush atau kalau misalnya mau muncul dua kali juga bisa tapi kita perhatikan posisi munculnya jangan saling berdekatan jadi maksudnya gini ya ungu ini sama ungu ini kan sama ya tapi diletaknya jauh-jauhan karena apa? kalau dia letaknya deket pada saat di foto dia terlihat menggerumbul atau kayak jadi satu manik gitu padahal dia maniknya ada ada dua kalau dibikin misah ke kanan dan ke kiri dia akan lebih kelihatan rapi terus kawat itu kalau keluar usahakan di antara manik-manik yang dua ya jadi misalnya kita mau naruh ini nyambungnya itu ditaruhnya di sebelah di antara manik yang udah terpasang sudah pada pengen langsung bikin ya kayaknya ya kawat dari belakang masukkan manik-manik dilipat masukkan ke depan Ede tolong ya ada paket nah terus diputar manik-maniknya nih diambil ya terus sama kalau di sebelah sini mau di panjangin ini kawat dari belakang jepit lalu diputar lagi nah ini panjang atau berhentinya sampai kapan Mbak Kiki sampai tangannya capek enggak ya sesuai selera ya temen-temen kalau memang mau jepit rambutnya lebar gitu maka ya dibuat lebar nah ini tadi kalau lihat mutiara ini kan dia lilit posisinya agak melengkung ya cara bikinnya yang pertama kali pada saat dipasangi uwarannya dia tetap lurus saya ulang ya jadi pada saat dipasang uwar itu dia tetap harus lurus baru nanti di bekokkan jadi misalnya pada saat ngeluar ini dia lurus gini terus nanti kalau sudah mau dibelengkokkan dia sambil digerakkan dilibat nah jadi lebih enak ya iya sayang banget kita nggak jual paketannya ya temen-temen ya tapi hari ini kita akan bagikan jepitannya aja gratis buat yang pengen nyobain bikin nanti tinggal ngomong ke mbak-mbak kita akan kasih bonus ini di paketannya temen-temen ya nah untuk manik-maniknya temen-temen bisa coba aja pakai dari stok yang ada di rumah biar apa namanya manik-manik yang ada di rumah kepake ya nggak usah takut pakai manik-maniknya aduh nggak punya yang persis sama gitu enggak apa-apa nggak harus sama kok ya oke ini dimana ya ini disini set tahan terus di nanti kalau untuk bikin satu jepit rambut gini habis berapa meter kawat mbak Kiki sekitar 3-4 meter kawat kalau nggak ada spare rusak atau keliru ya kadang kan kalau kita masih baru kita kayak masih mungkin clear mungkin salah-salah gitu nah itu berarti kita harus siap-siap juga kalau misalnya mau lebih panjang dan kayak kok nggak selesai-selesai sih masang juntainya ini nggak apa-apa kita bisa tambahin lagi kerang diantara lilitan yang panjang untuk nutup ruang kosong supaya dia langsung penuh seketika jadi ini triks ngakalin uwaran yang panjang biar cepat selesai ya ini masukkan kawat dari belakang dipet ke arah depan terus kita putar ini ini nanti dia langsung mengisi diantara manik-maniknya tinggal kita arahkan tambahkan lagi juntainya ke sana udah mau selesai kok ya ini yang pengen lihat akhirnya atau cara masangnya tenang ini sudah hampir selesai abis ini kita akan pasang klapnya kalau dari depan lipat ke belakang jepit lalu diputar oh ya biar kelihatan makin lebar dengan cepat pokoknya bagian jumta yang di pinggir-pinggir ini pilih yang manik-maniknya jangan bulet aja ya mau oval tetes ini boleh semuanya tadi temen-temen lihat ya pertamanya dia lurus terus agak dibengkokkan dikit ya jadi melengkung kalau mau bikin melengkung dia harus luruskan dulu baru melengkung Mbak Kiki apa perlu bikin semacam template ya biar besarnya sama semua nah ini menarik banget ya pertanyaannya Mbak Arin nah kadang-kadang kita kan kalau sudah dapat orderan itu kita bingung ya mengukur besarnya supaya dia persis sama yang terpenting yang bisa kita lakukan yang bisa kita lakukan adalah bahannya di siapkan dulu jadi kayak kita bikin masak-masaan gitu di piring kecil setiap kali kita bikin yang perdana kita masukkan satu manik-manik yang sama ke dalam piringnya sehingga ketika sudah jadi kita jadi tahu om jepit rambut ini pakai manik-manik sejumlah sekian ya nah kemudian itu kita jadikan rumus atau kita jadikan resep nanti kalau kita duplikasi ulang maka minim kita perlu manik-manik sejumlah yang udah kita masukkan di dalam piringnya tadi nah selanjutnya kalau sudah dimasukkan ke dalam piring pada saat memasang manik itu juga perlu diinget-inget ya posisi-posisinya mana yang dipasang duluan mana yang dipasang belakangan kunci yang terakhir kita bisa siapkan kotak atau kemasan yang pas dengan ukuran jepitnya sehingga pada saat kita merangkai itu gimana-gimana caranya dia harus berhenti kalau sudah pas di kota jadi kalau misalnya pun walaupun perasaan kita merasa ini kayak masih belum bagus pengen aku tambahin lagi disininya pengen aku tambahin lagi disitunya gitu kan tapi kalau udah nggak masuk di kota artinya kita harus sudah berhenti iya bener kayak main dakonan ya Mbak Kiki bener jadi main dakonan itu sangat membantu kita untuk bikin rumus waktu mau nge-replika beberapa dalam jumlah banyak gitu kayak sudah tahu lah arah yang akan dituju seperti apa ini udah cukup banget sih sebenernya ya untuk dipasang di jepit rambutnya ya udah lumayan lebar oke kebetulan jepit rambut yang dipakai ini yang ukuran kecil ya kalau temen-temen punya di rumah kebetulan jepit rambut yang besar maka frame manik-maniknya yang penuh ini juga harus lebih panjang oke ini kan jepitannya ya nah kita buka dulu jepitnya kayak gini nah kemudian kita paskan di depan nah jepitnya kelihatan nggak kalau dari depan kalau sudah nggak kelihatan jepitnya berarti ini sudah cukup ukurannya ya nah terus kalau pakai kaut super ini bagian belakang harusnya rapet dan rapi jadi nggak berantakan banget sehingga cuma ditutup satu jepit dia udah ketutupan ya tapi seumpamanya temen-temen baru pertama bikin kan terus disini kawatnya berantakan nggak karu-karuan sebaiknya dikasih lempengan terlebih dahulu supaya kawat yang berantakan ketutupan lempengan tuh kayak gimana ya lempengan tuh sayangnya di deket saya nggak ada maaf ya temen-temen bisa cek di manik-manik ya terus ini dimasukkan di lubangnya ini nah terus sudah bawa atas bawa atas aja sih lubangnya dililitkan dari bawah ke atas dari bawah ke atas oke ditepetkan ya ini satunya tarik ke kiri satunya tarik ke kanan nah ini walaupun gampang tapi nggak semudah itu besti harus penuh ketekunan nah kawatnya udah dililitkan disini naikkan ke atas ya naikkan ke atas tarik sampai dia sembunyi diantara manik-manik kalau kurang kuat tangannya pakai tang terus lewatkan lagi ke belakang sini terus dia masukkan ke salipan kawatnya gitu ya bismillah ini detik yang menegangkan hehehe hehehe ditarik lagi nah dia lewat sini liatkan ke sebelah sana terus dia lewatkan lagi di titiknya itu ini cuman dua kali aja udah kuat kok kalau temen-temen perhatikan dia sembunyi disini-sini loh kawatnya ya jadi rapi gitu nggak kelihatan besar kalau ini kawatnya masih sisa pendek kita selipkan aja kawatnya di antara manik-manik jangan sampai bagian tajamnya ada di bagian bawah ya jadi harus sembunyi di depan-depan nah oke ya ini udah kuat banget terus kita kerjakan lagi sisa kawat yang sebelah sini caranya sama kawat dari bawah kawat dari bawah sini naikkan ke atas selipkan di antara manik-maniknya di atas sampai di bawah lagi diselipkan lagi di antara jepitannya udah deh selesai bye wow cepet sekali bukan ini berapa jam ya pakai jam tangan aku nggak tahu bismillah oke ini disembunyikannya di sini-sini ya sehingga nih kalau diraba dari depan seret mulus halus nggak ada tajam-tajamnya ini sama bagian bawah ini juga di atas ini nggak kelihatan kawatnya ada di mana karena kawatnya sembunyi di bawahnya yang pairnya itu ini di clap oke lalu bisa dipakai wah alhamdulillah ya ternyata ini 45 menit jadi bener nanti teman-teman bisa timer juga harusnya sih bikin ini nggak terlalu lama ya mungkin di awal-awal bisa sampai setengah satu jam satu jam setengah tapi nanti makin lama dia makin cepet ini teret ya hampir mirip-mirip nah gampang ya nah buat teman-teman yang pengen coba nanti bilang aja sama Mbak Admin pas belanja kita akan kasih bonus jepitan rambutnya supaya teman-teman bisa ikutan nyobain di rumah ya nah terus nanti kita akan kirim bareng sama belanjaannya tapi kalau misalnya sudah pengen banget nyoba gitu ya manik-maniknya ada banyak kawatnya juga banyak tapi nggak ada jepitan yaudah pakai aja peniti untuk nutup bagian belakang rangkaian bros ini juga bisa karena sebenarnya tekniknya sama kayak teknik bikin bros ya terus sudah bisa dipakai ya oh iya ini bisa nggak Mbak dibikin jadi sirkam? bisa ya kalau dibikin jadi sirkam maka dipasangnya di sisirnya sirkam itu nah ini langsung kalau misalnya pakai apa namanya ya kundi atau mau pakai mau kawinan gitu ya kembar nah ini bisa dipakai buat yang kundian sebagai sirkam tapi kalau mau kita jilbapan ya ini bisa dipakai hiasan biasanya kan kalau jilbab kebayaan kekondangan itu cuma diikat gitu di belakang ya di lehernya nah nanti di pertemuan kainnya kita gabungin gini set kan terus kita tinggal pasang jepitnya di bawahnya kain eh maaf ya nanti ke tarik-tarik nah tinggal dipasang disini cekrek gitu ya nah kan misalnya ada di di belakangnya jilbab itu ya jadi dia kayak mengikat jilbab mengikat hiasan di kerudungnya atau kalau misalnya kita mau ginikan ini bisa dipasang disini nah ini bisa juga jadi kayak bros gitu jadi eh hampir kayak ring hijab sih ya nah cuman tinggal di atur-atur aja temen-temen sendiri cara makanya kalau misalnya mau dipasang disini bisa juga nih pasang hoho semorang ya terus nentukan harga jualnya gimana paling baik adalah kita harus tahu ya berapa kira-kira habis bahan yang dipakai untuk satu bros ini misalnya kita pakai batunya banyak atau pakai kristalnya banyak gitu nah tapi kalau bahan-bahan yang temen-temen pakai kurang lebih mirip-mirip sama yang saya pakai hari ini ini satu bros kayak gini bisa dijual harga 65, 85, atau 125 ya tergantung juntai lebar panjangnya terus kemasannya juga harus dipikirkan oke 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 gitu dulu ya temen-temen ketemuan kita hari ini mudah-mudahan sharingnya bermanfaat dan bisa menambah produk-produk di toko temen-temen jadi semakin beragam terus kalau ada orderan yang kayak nggak biasa gitu ya aduh aku kan jualannya kalung kok ada yang pesen jepit rambut oh tenang buka aja video bikin-bikin pagi-pagi dan dapet bisa ikut nyobain gitu dulu ya selamat selamat nyobain temen-temen jadi bingung kehilangan kata-kata gitu terima kasih buat semua yang sudah bergabung Mbak Desi, Mbak Fitria, Mbak Werna selamat nyobain semoga bisa bikin jepit rambut yang kece BYE BYE